Mio, gimana? Kamu sudah dapat belom baju renangmu? Udah, Kak. Mio udah dapat punya, Kak. Itu apa itu? Iya, Kak. Itu apa, Kak? Itu sepertinya Megalodon, Mio. Iya, Megalodon, ya, Kak. Ya ampun, Kak. Besar sekali, Kak. Mio takut. Udah, Mio. Tenang, tenang. Kak Mio mau pulang, Kak Mio mau ke tempat Kak Sakura. Halo, teman-teman. Kembali lagi di Loli Gaming. Hari ini kita bermain Sakura, teman-teman. Ah, si Mio-nya mana, ya? Hmm, di luar hujan lagi. Udah malam pada hujan. Kemana si Mio-nya? Hmm, coba cari dulu ke belakang, deh. Hmm, udah buat kemah-kemahan susah-susah. Si Mio-nya pada nggak datang. Mau kemana? Eh, Kak Sakura, lagi ngapain, sih? Eh, Yuta, Kak Sakura lagi santai, nih. Lagi mau nonton TV, tapi nggak ada siaran. Oh, Kak, sejak kapan kita punya TV sebesar ini, Kak? Iya, Kak Sakura baru beli, soalnya. Ya ampun, Kak. Besar banget, Kak. Kok letaknya di jendela, ya, Kak? Iya, habisnya nggak ada tempat lagi, sih. Mau letak di mana, coba? Kak, sofa kan di sini, hadapnya ke sana. Eh, iya juga, sih, Kak. Yaudah, deh. Hmm, enak sekali, nih, nyalahin api. Hujan-hujan begini, jadi tidak terasa dingin. Aduh, si Mio mana, sih? Mau ajak main kemah-kemahan, nih. Saya sudah buat kemah. Bagus sekali. Di dalamnya juga ada kursi. Tapi si Mio nyantai hilang kemana. Coba cari dulu deh, barangkali dia di kamar. Lagi main apa, ya, si Mio? Ya ampun, lagi tidur kiranya. Eh, Mio, Mio, bangun. Oi, 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 oi. Mio, bangun, ayo cepat. Kita main kemah-kemahan, yuk, Mio. Aduh, Mio, ini si tukang tidur. Mio, cepat bangun. Ya, kakak, ada apa, sih, Kak Yuta ini? Ribut-ribut saja. Orang lagi enak-enak tidur. Mana hujan-hujan begini, enak tidurnya. Eh, Mio, Mio, ayo cepat. Kita main kemah-kemahan, yuk. Seru, nih, Mio. Kalau hujan-hujan begini, main kemah-kemahan. Aduh, Kak Yuta ini, ya, 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 di mana, Kak, kemah-kemahannya? Ayo, ke belakang, yuk, yuk, sini, sini. Kak Yuta buat kemahannya cantik sekali. Oh, gila, ada dekorasi. Ya, ya, cepat, kita bisa masuk, loh, ke dalamnya. Kita bisa duduk juga di sini. Ya, tuh, ada sofa juga. Wah, keren, deh, pokoknya. Ayo, cepat, pura-pura duduk kita di sini. Kamu duduk di sana, Mio. Iya, Kak. Aduh, Kak, nggak bisa duduk. Iya, duduk di sini saja, deh. Yaudah, deh, enak juga. Ini kalau ada cemilan, enak juga, ini, Mio, ya. Iya, Kak, ada snack-snack gitu, kan, enak, ya, Kak. Kenapa nggak ada, Kak? Iya, tadi sore, Kak Yuta lupa beli. Hah, gimana, Kak? Seharusnya ada. Kalau ada pasti seru, tuh, lihat si kucing. Mio juga lagi bingung, tuh. Dia lihat di sana kemari, dia lihat. Mungkin dia heran, ini rumah apa? Kenapa ada ini, ada lampu? Oh, iya, Mio, mungkin dia heran. Eh, lucu juga, ya. Kalau kucingnya heran. Ayo, Mio, kita bisa lihat keluar, nih. Ah, di luar hujan terus. Hmm, gimana, nih? Yaudah, deh. Kita main kemar-kemaran di rumah saja. Kita nggak bisa keluar, Mio. Iya, Kak, kita tetap di rumah saja. Jangan keluar, nanti kena marah Kak Sakura. Eh, Kak Sakura sudah ngantuk, nih. Kak Sakura mau tidur. Kalian lagi ngapain, sih? Ribut-ribut saja kalian sejak tadi. Iya, Kak, ini kami mau main kemah-kemahan, Kak. Kami nggak bisa main di luar karena lagi hujan, kan? Iya, jangan main di luar. Hmm, yaudah. Kak Sakura mau tidur dulu, ya. Kalian mainnya jangan berisik, ya. Nanti kalau berisik, awas, ya. Kak Sakura keluar lagi nanti. Iya, Kak, iya, Kak. Yaudah. Hmm, dasar bocil-bocil. Nggak tahu mau main apa, terpaksa main kemah-kemahan di dalam rumah. Hmm, hujannya masih ada lagi. Sampai kapan ya hujan ini? Jangan-jangan sampai pagi. Aduh, ya sudah deh. Saya mau tidur dulu, dah. Hmm, asik nih kalau tidur. Yes, 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 yes. Tidur lagi. Wah, Mio. Hmm, sepertinya Kak Sakura sudah tidur, Mio. Wah, yaudah deh. Kita ikut tidur juga, yuk. Emang kenapa, Kak? Kan kita bisa main dulu. Eh, enggak deh. Kalau Kak Sakura sudah tidur, eh, Kak Yuta jadi takut. Ya, ya sudah deh, Kak. Yuk kita tidur. Eh, Mio-nya gimana? Ya, biarkan saja di sana, Kak. Hmm, yaudah deh. Cepat kita tidur, Mio. Wah, Kak Yuta jadi takut nih. Sudah gelap. Kak, itu apinya belum dimatikan. Oh, iya, iya, iya. Matikan api dulu. Kalau enggak berbahaya. Hmm, switch. Oke, sip. Sudah mati. Eh, hujan terus nih. Gawat, kita nggak bisa keluar. Yaudah deh, Mio. Eh, cepat tidur, Mio. Kalau hujan-hujan begini, Kak, kalau kita berdua saja terasa menyeramkan. Oh, ya sudah. Ayo cepat kita tidur. Aduh, kebangun pula. Tengah malam. Mau kencing nih. Hmm, coba lihat keluar dulu deh. Mau kencing. Eh, ini air apa? Uh, gila kok sampai ke sini. Jangan-jangan banjir. Waduh, iya. Benar banjir. Gawat ini. Wah, gimana ini? Saya harus cepat bilang sama Kak Sakura, sama Mio. Wah, kalau dibiarkan lama-lama bisa banjir sampai ke atap ini. Wah, gawat Kak Sakura. Kak Sakura cepat bangun. Eh, Yuta. Kenapa Yuta? Kak-kak cepat bangun, Kak. Kenapa? Bilang dulu. Ini Kak banjir, Kak. Hah? Banjir? Hah? Ya, benar Yuta banjir. Iya, Kak banjir, Kak. Kalau nggak percaya, sini aja Kak. Lihat ke sini. Akhirnya sudah mulai masuk ke sana. Wah, iya Yuta. Ini Kak, coba lihat keluar tuh. Sudah pada tergenang semua. Untung karena rumah kita agak tinggi, jadi belum masuk ke dalam rumah. Iya, iya Yuta. Ayo cepat, Yuta. Kita harus segera mengemas barang-barang kita. Kamu bangunkan si Mio, ya. Oh, iya Kak, iya Kak. Wah, saya harus cepat-cepat bangunnya si Mio, nih. Jangan-jangan si Mio masih tidur. Ya ampun, ini anak. Udah nggak tahu apa-apa. Masih tidur lagi. Mio, Mio, cepat bangun lagi, Mio. Aduh, Kak Yuta. Kenapa sih Kak Yuta? Dari bu-ribu datang malam ini. Tadi sudah diganggu. Sekarang diganggu lagi. Udah gawat ini. Gawat darurat, Mio. Eh, cepat bangun. Semuanya sudah banjir, Mio. Rumah kita sudah mau tenggelam. Aduh, Kak Yuta. Jangan bohong, deh. Iya, betul nggak bohong, Mio. Aduh, cepat bangun. Mio, cepat bangun. Aduh, ada apa sih Kak? Jangan bohong lagi, dong. Eh, kamu ini nggak percaya? Ayo cepat ikut Kak Yuta ke sini. Kalau nggak percaya, kamu ini memang bandel. Tuh, lihat. Tuh, Kak Sakura juga sudah terkejut. Tuh, lihat. Banjirnya di sana semua. Ha, tuh, lihat. Masih bilang lagi nggak banjir? Masih bilang Kak Yuta bohong. Ha, iya Kak, iya Kak. Aduh, gimana Kak? Sekarang gawat, Kak. Cepat kemas barang-barang kamu. Kita harus mengungsi. Iya kan, Kak Sakura. Kita harus mengungsi, kan? Iya, iya. Kalian semua harus cepat ngemas barang-barang kalian. Kita harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Iya, Mio. Cepat kita masuk ke kamar dulu, Mio. Kita mengungsi barang-barang kita. Iya, Kak. Iya, Kak. Tunggu, Kak. Mio, Mio. Kamu sudah siap belum? Udah, Kak. Mio sudah siap. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Kita harus cepat berkumpul di depan. Kita mau tanya Kak Sakura dulu. Kita harus mengungsi ke mana, nih? Kak Sakura, Kak Sakura. Kami sudah siap. Oh, iya. Kalian sudah siap, ya? Ya, sudah. Kalau begitu, kita harus cepat berangkat. Kita mau mengungsi ke mana, Kak? Kita mengungsi ke ini saja. Gedung sekolah saja. Gedung sekolah sepertinya tinggi. Iya, Kak. Iya, Kak. Ide bagus, Kak. Yaudah, ayo cepat. Kita berangkat. Ayo, semuanya masuk ke dalam mobil, ya? Iya, Kak. Baik, Kak. Ayo cepat. Mana mobilnya? Untung saja mobilnya belum kerendam. Waduh, sudah setengah mobil, nih. Cepat. Kita harus cepat, nih. Kalau nggak, mobilnya bisa tenggelam. Ayo, semuanya masuk ke dalam mobil. Iya, Kak. Tunggu, Kak. Kak Yuta, tunggu, Kak. Mio, Kak. Terlambat, Kak. Udah, Mio ini lambat sekali. Ayo, cepat, cepat. Aduh, mana si Mio? Cepat, cepat. Mio masuk ke dalam. Aduh, Mio malah nunggu di sana. Nah, udah, udah, udah. Udah, Kak. Mio sudah masuk. Wah, di mana-mana banjir, Yuta? Iya, Kak Sakura. Gimana, nih, Kak? Rubah kita nanti ke banjiran, Kak? Ya, sudah. Udah, biarkan saja. Mau gimana lagi. Habis hujannya deras banget. Udah, ayo, cepat. Turun. Kita masuk ke dalam sekolah. Ayo, cepat. Nah, di sini kan tinggi. Jadi nggak banjir. Jadi, Kak, kita mau naik ke mana, nih, Kak? Kita naik ke lantai atas saja. Di atas, kan, sangat tinggi. Jadi, dia nggak akan terkena banjir. Ayo, cepat. Semuanya naik ke atas. Kak, gimana dengan teman-teman kita yang lain, Kak? Mereka pasti tahu juga untuk naik ke sini. Ayo, cepat. Kita selamatkan koper-koper kita dulu. Kita selamatkan barang-barang kita dulu. Bagaimana, nih? Kita letak ke atas dulu, yuk. Kita letak di atas saja tasnya. Biar tidak kebanjiran nanti. Kalau ini sampai pagi hujannya, pasti airnya bisa sampai ke atas juga. Waduh, ngeri juga, ya, Kak. Ya, makanya. Jangan main-main dengan hujan ini. Wah, sepertinya hujan ini bakalan sangat lama. Iya, Kak, sepertinya begitu. Ya sudah, kita naik ke sini dulu. Wah, di sini masih hujan. Yaudah, kita letak di dalam sini saja tas kita. Ya, baik, Kak. Kami letak tasnya di sini, ya, Kak. Nanti Yutang ajak Kujuo juga ke sini, ya, Kak. Iya, iya, iya. Yaudah, kalau begitu Yuta berangkat dulu, ya, Kak. Iya, Yuta, hati-hati, ya. Iya, Kak, baik, deh. Aduh, saya harus ngajak si Kujuo juga. Kujuo kebetulan rumahnya dekat di sini. Wah, kasian juga kalau dia sampai kebanjiran nanti. Sudah bangun atau belum, ya, si Kujuo-nya? Wah, itu dia si Kujuo. Kujuo, Kujuo. Eh, Yuta, Yuta. Aduh, kamu sudah ngungsi belum, Yuta? Udah, Kujuo, saya sudah ngungsi sama Kak Sakura, sama Mio. Wah, kalian ngungsi ke mana? Wah, kami ngungsi ke ini, ke sekolah. Soalnya di sekolah kan ada tingkat, jadi agak tinggi. Iya, iya, saya mau ikut dong. Ya, sudah, kalau begitu, saya juga ngajak kamu ini. Iya, iya, kalau kita biarkan kan, Miti, bisa banjirnya sampai ke atap. Ya, sudah, Kujuo. Kita harus bergegas, nih. Iya, Yuta. Ayo cepat, kita ke sekolah dulu. Wah, lihat, banjirnya sudah makin-makin tinggi. Iya, betul-betul, Yuta. Banjirnya sepertinya tidak mau berhenti. Karena hujan terus. Iya, makanya kita harus cepat mengungsi. Ayo, Kujuo, sebelah sini, Kujuo. Kami sudah berkumpul di sebelah sini. Iya, Yuta. Wah, gila. Akhirnya sudah kita tergedang sampai ke sini, ya. Iya, iya, iya. Makanya. Aduh, itu dia, Kak Sakura. Kak, akhirnya kami berhasil, Kak. Wah, baguslah. Kalian sudah berhasil. Ya sudah, kalian tetap berdiam di sini saja. Kak, kenapa teman-teman lain tidak nampak, ya, Kak? Kak, mungkin mereka berada di gedung lain. Kak, lihat, Kak. Banjirnya sudah sangat tinggi. Iya, makanya. Hujannya juga tetap tidak berhenti. Gawat ini kalau begitu. Hmm, iya. Nanti kita terpaksa harus berenang juga, Kak. Iya, betul-betul. Tapi sementara kita istirahat di sini dulu. Nanti kalau banjirnya benar-benar sudah tinggi, baru kita naik ke atas lagi. Iya, Kak Sakura. Oh, iya, Kak. Kak, Yuta mau ambil ini dong, Kak. Mau ambil baju renang Yuta di kelas, Kak. Tadi kemarin ada pelajaran berenang, jadi ketinggalan di kelas. Hmm, ya, sudah deh kalau kamu mau ambil. Kujo, Kujo, kamu mau ikut nggak? Nah, kemana? Ambil baju renang. Soalnya nanti kita terpaksa berenang nih kalau mau kemana-mana. Mio, kamu juga kan? Iya, Kak. Kak, Mio mau ikut dong? Ya, sudah. Kalian letak saja tas kalian di sini dulu. Nanti kita turun ke bawah untuk ambil baju renang saya di kelas. Iya, deh. Ayo, kita berangkat yuk langsung. Gila, airnya sudah setinggi ini. Iya, Kak. Jangan-jangan di kelas kita. Airnya sudah tergenang, Kak. Udah. Waduh, sampai sini saja sepertinya kita bisanya. Sisanya kita harus berenang nih, Kujo. Iya, Yuta. Kita harus berenang. Lah, si Mio-nya mana? Kenapa nggak ikut? Aduh. Mio, kenapa kamu tidak ikut? Aduh, Kak Yuta cepat kali sih. Iya, iya. Ayo cepat. Ayo, kita berangkat, ayo. Sebelah sini, sebelah sini. Wah, lihat. Airnya sudah tinggi, Mio. Iya, Kak. Nah, sampai di sini gimana ya? Kita sudah terendam sepertinya. Wah, sepertinya kita harus berenang nih, Yuta. Iya, iya. Makanya. Mio, kamu bisa berenang nggak? Bisa, Kak. Kemarin kan sudah banyak latihan. Ya, sudah. Mulai dari sini kita harus berenang ke kelas kita untuk mengambil baju renang. Iya, Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, kalian semua sudah siap, kan? Iya, Kak Yuta. Kami sudah siap. Ayo cepat kita berenang ke kelas. Supaya bisa mengambil baju renang saya. Iya, Kak. Mio juga mau, Kak. Iya, Mio. Kamu nanti ambil di kelas kamu, ya. Iya, deh, Kak. Hmm. Kujuh, kamu ada baju renang nggak? Nggak ada, si Yuta. Jadi, gimana dong? Saya pakai baju ini saja berenang. Nggak apa-apa. Sudah cepat, kok. Iya, tapi pakai baju renang bisa lebih cepat. Ya, udah deh. Kita pergi ke kelas kita dulu, ya. Mana sih kelasnya? Aduh, jauh banget. Ini napasnya sudah mau habis lagi. Iya, Yuta. Jauh banget. Ya, untung kita sudah ada pelajaran berenang. Jadi, kita bisa berenang lebih jauh. Iya, betul, betul. Aduh. Mio, gimana? Kamu sudah dapat belom baju renangmu? Sudah, Kak. Mio sudah dapat punya, Kak. Itu apa itu? Iya, Kak. Itu apa, Kak? Itu sepertinya Megalodon, ya, Mio. Iya, Megalodon, ya, Kak. Ya ampun, Kak. Besar sekali, Kak. Mio takut. Udah, Mio. Tenang, tenang. Kak Mio mau pulang, Kak Mio. Mau ke tempat Kak Sakura. Udah, tenang dulu, Mio. Tenang. Aduh, terkejut. Kak Yuta juga terkejut, nih. Kak Juo, kamu terkejut nggak? Kak, iya dong, Yuta. Saya terkejut, dong. Aduh, besar sekali. Itu, uh, dia lewat lagi. Kak, Kak, dia lewat lagi, Kak. Iya, iya, tenang, tenang, Mio. Tenang. Kamu kalau bergerak terus nanti dia bisa lagi. Nampak. Iya, 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 Kak. Iya, Kak Mio gak mau dimakan sama Megalodon, Kak. Udah, udah, tenang. Sekarang kita pelan-pelan balik ke tempat Kak Sakura, ya. Iya, Kak, cepat, Kak. Mio takut, Kak. Ayo cepat, teman-teman. Kita harus beritahu Kak Sakura. Iya, Yuta. Kita harus beritahu Kak Sakura. Atau ternyata ada hiu Megalodon di sini. Iya, makanya. Itu yang cerita-cerita para nelayan yang sering menangkap ikan di laut. Ternyata memang ada, ada Megalodon. Iya, makanya. Wah, bahaya sekali, ya. Megalodonnya sudah naik ke darat. Iya, karena negara banjir ini dia jadi bisa berenang ke darat. Wah, gawat kalau begitu. Kita harus hati-hati, teman-teman. Iya, Yuta. Iya, Kak. Kita harus hati-hati, Kak. Jangan sampai dimakan Megalodon. Iya, makanya. Eh, cepat. Kita harus kasih tahu Kak Sakura. Waduh, banjirnya sudah sampai ke sini. Kak Sakura pasti sudah manjat ke tingkat paling atas, nih. Iya, betul, Kak. Ayo cepat. Kita harus berenang ke tingkat paling atas. Oh, sini. Sudah paling atas, nih. Nah, di sini, nih. Kak Sakura pasti ada di sini. Waduh, gimana ini? Nah, itu dia, Kak Sakura. Ayo cepat, teman-teman. Kita harus berenang ke sana. Kasih tahu Kak Sakura. Iya, betul, Yuta. Ayo cepat, cepat. Iya, cepat berenang terus. Siap. Kak, Kak Sakura, Kak Sakura. Iya, Yuta. Gimana? Sudah dapat belom baju renangnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Masalahnya gini, Kak. Tadi kami melihat Megalodon. Hah? Megalodon? Bukannya itu hiu yang raksasa itu, ya? Iya, Kak. Betul sekali, Kak. Itu hiu besar itu, Kak. Dia sudah naik ke darat, Kak. Wah, gawat, dong. Dia pasti dari laut berenang ke darat karena airnya terlalu tinggi. Iya, Kak. Betul sekali. Gimana ini, dong, Kak? Sudah, kita tetap berdiam di sini saja. Yang penting kita jangan turun ke air banjir biar kita tidak digigit Megalodon. Iya, Kak. Makanya. Wah, gawat ini, Mio. Gimana, dong? Iya, Kak Juwo. Gimana, dong, Kak Juwo? Iya, Yuta. Saya juga bingung. Ya, sudah. Kita kelihatan ini saja, deh. Mungkin hiunya ada di sana, ada di depan. Iya, iya. Makanya. Nah, itu dia Megalodonnya, teman-teman. Iya, Yuta. Besar sekali, ya, Megalodonnya. Iya, makanya. Mio, kamu jangan menjerit-jerit lagi, ya? Nanti Megalodonnya bisa tahu kita berada di sini. Iya, Kak. Iya, Kak. Kak, Megalodonnya kok besar sekali, Kak. Itu lebih besar dari mobil sepertinya, Kak. Iya, Mio mau lari, Kak. Udah, Mio, tenang-tenang. Kamu jangan mau lari terus. Nanti dia bisa nampak kamu. Nanti kamu dikejar, loh. Iya, Kak. Mio nggak mau dikejar, Kak. Udah-udah, tenang saja. Kita ada di atas nih, di atas gedung. Dia nggak akan nampak. Iya, Kak. Mio mau pulang, Kak. Ya udah, kita balik ke tempat Kak Sakura lagi. Wah, Kak Sakura. Jadi gimana dong, Kak Sakura? Kita mau tunggu sampai kapan? Kita, kita terpaksa nunggu. Hujannya berhenti. Baru air banjirnya bisa surut. Waduh, pasti lama sekali ya, Kak. Kalau begitu, kita harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi lagi, Kak. Iya, tapi gimana caranya? Kalau kita berenang, nanti kita bisa digigit Humegalodon itu. Aduh, gimana ya kalau begini? Hmm, tunggu dulu. Yuta pikirkan dulu, Kak. Oh iya, Kak. Begini saja. Yuta ambil saja helikopter yang ada dekat ini nih, dekat atas rumah sakit. Jadi kita bisa pinjam helikopternya untuk membawa kita semua untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mengungsi, Kak. Hah, ide bagus, Yuta? Iya, makanya. Gimana, Kak? Ya, bagus-bagus. Ya sudah, kamu ambil saja helikopternya. Kamu bisa kan bawa helikopternya? Oh, bisa, Kak. Bisa. Tapi si Kujuo mau ikut nggak ya? Kalau saya sendirikan, saya takut. Kujuo kamu mau ikut nggak? Kita sama-sama ngambil helikopter dulu. Biar kita bisa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Iya deh, iya deh, Yuta. Saya temanin. Mio, kamu mau ikut juga ya? Iya, Kak. Bolehlah, Kak. Ayo cepat. Kita berangkat dulu. Kita pakai jetpack saja ke rumah sakit ya. Oh, Yuta, tapi saya nggak ada jetpack. Ah, udah. Ya, kalau begitu saya gendong kamu saja. Mio, kamu ada jetpack, kan? Ada, Kak? Ada. Ya sudah, ayo kita berangkat. Oke, sudah siap, Mio? Iya, Kak. Mia sudah siap. Ayo kita berangkat. Kita ke rumah sakit dulu ya. Di mana arah rumah sakit. Kita terbang ke sana dulu. Nanti kita bawa helikopternya. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, akhirnya kita sudah sampai. Ayo cepat. Semuanya masuk ke dalam helikopter. Lihat, banjirnya sudah di mana-mana. Makin tinggi sepertinya. Iya, Kak. Dan hujannya juga sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda mau berhenti ya, Kak. Iya, makanya gawat ini kalau begini. Ayo cepat kita jemput dulu, Kak Sakura. Wah, itu ya Megalodon yang kalian lihat ya. Iya, Kak Sakura. Besar kan, Kak? Iya, besar sekali. Gila. Itu sepertinya lebih besar dari dua sampai tiga rumah tempat kita. Iya, Kak. Besar sekali kan. Itu kalau nulan helikopter ini pun saya rasa masuk ya, Kak. Iya, iya. Sepertinya masuk. Wah, kenapa dia nggak pergi ya? Iya, mungkin dia tunggu banjirnya surut dulu, Kak. Baru dia pergi. Iya. Wah, kalau begitu kita nggak bisa berenang deh. Iya, Kak. Wah, jadi kita mau ke mana nih, Kak? Wah, di sana saja, Yuta. Di sana ada tempat penginapan. Kita penginap saja di sana. Ini kan daerahnya di gunung. Jadi banjirnya tidak sampai ke sini. Oh, iya, Kak. Baguslah kalau begitu. Aduh, kalau begitu saya daratkan dulu helikopternya, Kak. Iya, iya. Makanya. Wah, akhirnya kita bisa tidur juga malam ini. Iya, akhirnya kita bisa tidur, Kak. Setelah. Setelah. Aduh, gara-gara banjir ini semuanya. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja video Sakura hari ini. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye, teman-teman. Dadah. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye. 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 Bye-bye.